Sidak protokol kesehatan dilakukan Satpol PP Kota Denpasar di Pasar Ramadan, Kota Denpasar. Petugas masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker dengan benar. Beruntung petugas hanya memberikan imbauan. Pihak panitia mengaku selalu memberikan imbauan untuk taat protokol kesehatan dengan pengeras suara. Selain sidak, petugas juga berkoordinasi dengan panitia Pasar Ramadan untuk selalu mengingatkan warga berjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona serta mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Diharapkan masyarakat selalu menerapkan dan menjaga protokol kesehatan. Hal ini agar tradisi keagamaan tidak menjadi klaster penyebaran virus corona. Apa yang telah disampaikan oleh Pasar PP ini terkait dengan Pasar Ramadan. Pada intinya, dibuka Pasar Ramadan intinya bagaimana bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat yang terkait dampak COVID-19. Namun, tidak serta-merta kita bisa membuka Pasar Ramadan kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus. Kami kumpulkan dulu semua pedagang, karena pedagang ini yang meminta tolong dibuka Pasar Ramadan karena kami sudah hampir setahun pendapatan, penghasilan kami minim sehingga Pasar Ramadan ini dibuka. Walaupun kecil pendapatan, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan di saat menjelang hari raya. Terkait dengan Pasar Ramadan ini, kami selalu menghimbau kepada pengunjung, pendagang untuk selalu menaati apa yang telah menjadi kesepakatan menjaga jarak, mencuci tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Yang jelas, kami selalu menghimbau, kami juga menyediakan masalah sistem untuk memberitahukan pengumuman berkali-kali setiap hari kepada pengunjung, pendagang untuk selalu menjaga taat prokes. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga berkoordinasi dengan pengolah masjid supaya masyarakat di sini dikondisikan untuk taat pada prokes, tetap menggunakan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan seterusnya. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, ekonomi masyarakat di tingkat yang paling bawah tetap bisa berjalan. Dan kemudian juga tadi dalam perayaan ini tetap bisa dilaksanakan dengan hikmat. Sangat padat di tahun di tengah pandemi ini, Pak. Kemudian apa sih antisipasi atau apakah disediakan petugas yang berjaga atau seperti apa nantinya, Pak? Kita tetap berkoordinasi dengan pengolah masjid untuk mengantisipasi kerumunan warga pada saat melakukan ibadah. Nah, barangkali di dalam masjid kan sudah ada batasannya, ada kali-kali demikian pada jarak berapa, jadi setiap jemaah ini bisa duduk melaksanakan ibadahnya demikian. Kami dari dinas demikian tetap berkoordinasi dengan pengelola masjid dan warga yang ada di situasi ini. Pasar Ramadan ini selalu ramai dikunjungi warga yang akan membeli kudapan untuk berbuka puasa. Lokasi yang sempit serta banyaknya warga membuat pasar ini sulit untuk berjaga jarak. Anada Bagus, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.